Menerima suap dan gratifikasi tiga hakim pengadilan negeri Surabaya ditangkap penyidik Kejaksaan Agung. Gratifikasi diduga terkait kasus vonis bebas terdakwa pembunuhan Gregor Yusurno Altanur. Tim Kejaksaan Agung menangkap tiga orang hakim pengadilan negeri Surabaya, lalu dibawa ke kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada Rabu sore. Ketiga hakim yang ditangkap adalah hakim Heruhan Indio, hakim Mangapul, serta hakim Erintuah Damanik. Penyidik juga menangkap seorang perempuan yang diduga adalah penasihat hukum terdakwa Gregor Yusurno Altanur, anak mantan anggota DPR RI fraksi PKB Edward Tanur. Ketiga hakim ini ditangkap dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi, perkara vonis bebas terdakwa pembunuhan Gregor Yusurno Altanur terhadap kekasihnya Dini Sera Afrianti. Setiba di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, penyidik langsung memeriksa para pelaku. Jadi sudah ada tiga orang dan sedang diperiksaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur oleh tim dari Kejaksaan Agung. Jadi nanti pada jam 19 insya Allah Pak Jam Pisus sendiri akan langsung mengopalkan kasus prosesinya terkait dengan perkara tersebut. Jadi kami tidak beripunan untuk menyampaikan mati apapun, hanya mencari berteman-teman media agar tidak keliru bahwa bukan dibawa ke polda, tapi dibawa ke kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Usai diperiksa penyidik Kejaksaan Agung di kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, para pelaku akan diterbangkan ke kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur.